Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku tuh mau infoin ke kalian mengenai updatean tiktok affiliate guys Jadi di tiktok affiliate ada fitur baru yang bakalan membantu kita banget sebagai affiliate marketing tiktok guys Karena ini tuh kayak fitur baru yang bener-bener bisa buat video cuman dari kayak link gitu loh guys Maksudnya kayak keranjang kuningnya gitu kita cuman klik satu produk doang nanti tuh kayak dibuatin videonya sama tiktok guys Enak banget ya gak sih Nah buat temen-temen yang pengen tau cara buatnya seperti apa langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip ya Karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Apalagi buat pemula yang mager banget bikin konten bisa kalian jadiin ini tuh sebagai kayak buat videonya gitu loh Nah buat semuanya langsung simak video berikut ini Kita masuk ke tiktok guys terus masuk ke profile Nah disini ada etalase Kalau misalkan buat temen-temen yang udah update pasti tampilan baru tiktoknya kayak gini Kita klik tiktok shop Terus bakalan muncul kayak gini yang aku infoin Pembuat video ini adalah fitur baru nih di sebelah kanan Kita klik aja Terus buat temen-temen gimana sih caranya gitu ya Kalau misalkan mau buat video Kita tadi udah klik ya Klik fiturnya Kita ulangin nih Klik fiturnya Nanti kan bakalan muncul kayak gini ya guys Ini adalah etalase aku punya guys Terus kalian tinggal pilih deh produk apa yang pengen kalian buat videonya gitu Atau misalkan produk apa yang pengen kalian promosiin gitu loh di keranjang kuning Kita pilih-pilih dulu Jadi aku tuh pengen pilih produk yang udah lama aku share gitu Nah kita cari-cari dulu ya guys Karena sebenernya sih kalian bisa pilih produk apa aja gitu Cuma aku pengen pilih-pilih dulu di etalase aku Terus ini tuh banyak banget Karena memang etalaseku udah lama juga kan Aku coba ini aja deh nih Ini adalah set pisau dapur Nah kalau misalkan udah kayak gini nih Ini kan ada kayak bulet tombol gitu Kita tinggal klik aja Kalau yang ini mau klik yang ini Yang ini tinggal klik yang ini Dan kita tuh cuman bisa Promosiinnya tuh kayak Atau bikin videonya tuh cuman satu doang guys Ya bisa pilih beberapa gitu Klik berikutnya Nah nanti tuh bakalan muncul kayak gini Ini tuh presentasi produknya guys Ini adalah nama Nama alatnya Orange set Pisau dapur J13 Isi 5 piece hitam atau black Black knife set 6 Turun harga menjadi Rp25.300 Terus disini ada tuh nilai jual guys Ini tuh kita bisa memilih 3 nilai jual ini Jadi tuh nanti bakalan muncul Pada saat opening video kita Nah kalian bisa dari 5 ini Kalian harus 3 aja yang kalian pilih Misalnya mau pengiriman gratis Mau bayar di tempat Mau cuci gudang Mau terlaris Mau peringkat teratas Kita bakalan pilih 3 dulu guys Aku mau pilih pengiriman gratis Karena orang tuh pasti tergiur banget ya Dengan namanya pengiriman gratis Terus bayar di tempat juga Kadang orang pengen CODan gitu ya guys Apalagi orang-orang yang Misalnya susah untuk beli atau belanja online Misalkan kayak gak punya Apa namanya Mbanking Atau misalkan gak punya akun Dana dan lain-lain Ini bisa memudahkan ya Buat ibu-ibu biasanya nih Yang agak gaptek Atau misalkan gak punya aplikasi bayar online gitu Terus satu lagi Biasanya aku pilih terlaris guys Karena ini adalah nilai jual Yang menurut aku oke banget Untuk diinformasikan Ke para pembeli kita Nah kalau misalkan sudah Kita buat videonya Kalian klik aja Nah kalau udah di klik Ini tuh lagi menentukan komposisi guys Jadi si pihak tiktoknya tuh Kayak lagi Nge-record gitu Jadi kayak langsung nge-link Gambar apa aja nih Nanti yang bakalan muncul Kita bisa Cek setelah muncul 100% Kita tunggu dulu ya guys Nah ini dia Yang aku bilang tadi Jadi ini tuh udah bentuk video Dari tiktoknya guys Nih kita buka Nah ini adalah opening tema yang pertama Aku sebutin ini tema aja ya Ini untuk yang pertama nih Bentuknya kayak gini Nah kalau misalkan yang kedua Nih bentuknya tuh kayak gini guys Ini tuh Apa ya Backgroundnya aja sih sebenernya Yang beda Nih Nanti munculnya kayak gini Pisau setnya Kayak terlaris tuh Ada terlaris Kemudian tadi apa tuh Tulisan-tulisannya Berdasarkan nilai jual Yang kita tadi pake Atau misalkan mau yang lebih cerah nih Yang ini Lebih asih Ini tuh kayak Apa ya Kayak Tema-temanya gitu loh guys Kalian biasanya mau pilih yang mana gitu Nah kalau ini tema White Kalau menurut aku sih ini juga lucu tau Nih Kayak gini Jadi pokoknya Ini tuh udah nge-link ke Apa namanya Ke si tokonya Jadi ini tuh foto-fotonya Si tiktok ambil dari link tokonya gitu guys Jadi langsung komposisinya membuat seperti ini Misalkan posting di tiktok Nih tautan produk secara otomatis Akan ditambahkan ke video setelah anda mengedit nama produk gitu Jadi nanti si keranjang kuningnya bakalan langsung nge-link intinya kayak gitu Klik berikutnya lagi Nah kita tunggu lagi guys Nah ini adalah nama produk yang nanti tuh bakalan muncul di keranjang kuning aku Yang tadi videonya udah di edit guys sama si tiktok Jadi kita tuh cuman kayak nge-share-nge-share kayak berikutnya Berikutnya oke-oke gitu-gitu doang Nah nanti kayak gini munculnya Terus aku mau ganti dulu musiknya Biasanya aku tuh ganti musik-musik yang lagi hits Karena ada pembawa suara Jadi kita kecilin dulu ya Suara aslinya Penambah suaranya digedein Nah ini udah beres Videonya udah dibikinin sama tiktok juga Terus temanya aku udah pilih ya Tadi tuh yang kayak white Apa namanya Temanya putih Tapi ada gambar kayak panah tuh Kayak gitu Nanti buat nunjukin panah keranjang kuning maksud aku guys Jadi kayak gitu Terus klik berikutnya Nah ini udah ada ya guys nih tautan Untuk si pisau setnya Nih kalau misalkan mau tambah tautan lagi Misalkan pisau Nah terus kalau misalkan mau nambahin produk satu lagi bisa Yang penting pisau juga gitu loh guys Nah jadi aku nambahinnya dua gitu Klik aja berikutnya Terus jangan lupa tulis caption Pisau set harga murah Cek keranjang kuning Kenapa pada ada titiknya ya Cek keranjang kuning Nah kayak gini Terus jangan lupa juga kasih tagar Karena tagar tuh bener-bener penting banget guys Tagar lagi Kalau sampul gak usah Karena udah ada nih Kemudian posting deh Kita akan lihat hasilnya Nah ini hasilnya ya Dan ini adalah keranjang kuningnya Jadi ini adalah video yang tadi dibuat di fitur Yang tadi aku sebutin Dan menurut aku Ini tuh lumayan banget sih Kita tuh gak usah pake aplikasi Buat edit-edit video dan lain-lain Kalian cuma tinggal pilih produk Dan langsung dibuatin deh videonya Kayak gini Sama si tiktok Dengan menggunakan fitur baru Gampang banget ya kan Oke guys itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye